Hai Allah Fadilatul Syekh Abdullah al-Bassam Rahimahullahu ta'ala Oh masuk ke bab baru ya bab ahkamulu jiwar hukum-hukum yang terkait dengan jiron masalah Tetangga al-Mu'alifur Rahimahullah yaitu Imam Abdul Ghani al-Makdasi Rahimahullah Al-Mu'alifur Rahimahullah setelah hadis ini yang kemarin itu yang terkait dengan syuf'ah Menyebutkan apa? Arba'ata'ah hadis menyebutkan empat hadis Tata'allaku bil-wakaf wal-hibah Yang terkait dengan wakaf dan hibah Kemudian apa? Suma zakarau ba'dahun salah sata'ah hadis Tata'allaku bil-muzahro'ah Setelah itu, setelah empat hadis itu beliau menyebutkan tiga hadis yang terkait dengan muzahro'ah Muzahro'ah yaitu muhaqalah Perkongsian dalam masalah kebun Tapi kongsi dalam maksudnya bagaimana? Yaitu mubarobah Yang ini menyerahkan modal kebun yang itu sebagai pekerjanya Misalkan Suma zakarau ba'dahun nah hadisan fil-hibati aidon Setelah tiga hadis tersebut, beliau menyebutkan satu hadis tentang hibah juga Suma zakarau ahadisa tata'allaku bil-gosob Wa'ah kamil jiwar Setelah itu, beliau menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan gosob Yaitu perampasan dan hukum-hukum bertetangga Suma zakarau ahadis silwasoya Ahadis silwasoya Lalu menyebutkan hadis-hadis tentang wasiat Maka saya tidak tahu apa sisi urutan ini menurut beliau Yaitu bagaimana cara mengurutkannya menurut sudut pandang si penulis Kenapa urutannya macam ini Disebabkan karena wakaf, hibah, dan wasiat itu Masih satu jenis Kenapa satu jenis? Li'anaha uqudu tabarru'at Karena ketiga-tiganya ini adalah akad pemberian Apa makna tabarru'at? Yaitu apa? Yaitu akad perpindahan harta Yaitu apa? Naklul milik biduni iwat Pemindahan kepemilikan tanpa ganti Kalau jual-beli Atau misalkan apa? Ijarot Ijarot itu apa? Yaitu persewaan Ini adalah akad mu'awah Ada tukar-menukar Ada pembayaran Sementara ini wakaf, hibah, dan wasiat Ini adalah biduni takwit Tanpa ada penukaran Bukan jual-beli Maka ini sebenarnya harusnya apa? Jadi satu kesatuan Satu rangkaian Wakaf, hibah, dan wasiat Satu rangkaian Hukum-hukumnya berdekatan ini Karena semuanya kembali kepada pola tadi Tabarru'at Pemberian tanpa minta ganti Dari orang yang diberi Masalah-masalahnya itu mirip Hampir sama Nah ini jawab dari apa? Bima itu Yaitu disebabkan begini Maka saya begini-begini Karena bilang jawab Walaupun sebenarnya istilahnya bukan jawab tentunya Tapi apa? Ini adalah sebagai muta'alatnya Tadi bima dan sebagainya Jermat jurur Ini muta'alik bi apa? Muta'alik bi Fi'il yang diakhirkan Amat tuh Disebabkan oleh ini, 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 ini tadi Maka saya sengaja Menjadikan tiga Bab tadi itu Wakaf, hibah, dan wasiat Itu susul-menyusul Wa'akhartuha Dan saya akhirkan pembahasannya Li'akuna ba'daha Li'akuna ba'daha babulu faro'id Agar setelahnya itu Masuk kepada bab faro'id Itu warisan Li'wujudil munasabah bayinahuma aidon Karena ada kesesuaian Di antara Di antara perkara-perkara tadi Faro'id juga apa? Masuk dalam akad yang biduni mukabil Gak ada ganti Pemberian istilahnya Walaupun Bukan orang tua kita memberikan ke kita Bukan si mati memberikan pada si hidup Karena apa? Ini pemberian dari Allah Awta'ala berfirman Faridotam minallah Itu pembagian dari Allah Sama saja Yang mati rela atau tidak rela Mengatakan ini harta saya Sudah saya kerja 50 tahun Susah bayah Lalu kalian ambil Wahai anak-anakku Wahai anak istriku Apa-apa Gak boleh Ini pembagian dari Allah Memangnya engkau mati akan bawa harta Gak ada gunanya juga Tapi apa? Begitu dia mati Harta memang langsung pindah Maka Ada dari satu sisi Kemiripan Terutama dalam Masalah pembahasan wasiat Jelas ini ada kemiripan Keterkaitan yang kuat Dengan faro'id Dan dari sisi yang lain Memang apa? Ini Seakan-akan Akad Biduni mu'awalah Tanpa ada penukaran Maka Hendaknya apa? Bagusnya Ini dibuat Susul-menyusul Wakaf Hibah Wasiat Dan faro'id Untuk masalah tetangga Bagusnya dibahas sekarang Karena apa? Terkait dengan Kes-kes yang kemarin Masalah Bagaimana syuf'ah Untuk tetangga Maka Bagusnya Sekarang dibahas Lebih dulu Dan ini biasa Pola macam itu Banyak ulama Mutaqaddimin Mereka Tidak terlampau Memperhatikan secara Terlampau Mendetail Untuk masalah Urut-urutan Hadis Tapi apa? Yang mereka pentingkan adalah Menjaga sanat Dan memelihara Kesoian sanat Kemudian Yang penting adalah Isi dan pelaksanaannya Intinya amalan Ada pun Generasi mutaakhirin Saat kala mereka Tidak lagi Terlalu disibukkan Dengan menghapal sanat Dan semacam itu Maka Mereka meneliti Bagian ini Bagusnya Urutannya macam apa Dan bagus itu Kita syukuri Semuanya bagus Baik Kemudian Wa Qaddam tuha Dihil ahadi Salmuta'alli Qata Bi Al-Muzara'ah Saya mendahulukan Hadis-hadis yang ini Yang Terkait dengan Muzara'ah Ya itu apa? Itu tadi Muhakallah Atau Mubarabah Terkait dengan Masalah perkebunan Wal-Gosab Juga masalah Gosab Yaitu perampasan Ini masih Agak berdekatan Urusannya Wa'ahkam Wa'ahkamil jiwar Dan hukum-hukum Tetangga Berjiron Berjiron Bertetangga Liah sunat tartib Agar urutannya bagus Wa'atajetami Al-masailul Mutanasibah Dan agar Bersatulah Masalah-masalah Yang saling Sesuai Saling bersesuaian Ini pengantar Ini pengantar bagus Subhanakallahumma Wa'bihamtika La'ilaha Ila'anta Astaghfiru Kawa'atubu Ila'ik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Jazakum Wa khairan Kawa'atubu мы Terima kasih.